. Fakta baru kasus tabrak lari mahasiswi Tianjur Selfie Amalia. Muncul keterangan bahwa pelaku tabrak lari selfie adalah pengendara Pajero Sport dengan nomor polisi 8-15-33. Fakta itu diungkap kuasa hukum terdakwa Sugeng, Yudi Junaedi, saat dihubungi via ponselnya, Kamis, 9 Maret 2023. Adanya dugaan fakta itu berdasarkan keterangan Yusandi Sopir Angkot yang kendaraannya tepat di depan sepeda motor korban, sebelum akhirnya korban jatuh dan tewas terlindas mobil, kata Yudi. Dalam keterangannya, Sopir Angkot itu mengungkapkan, kendaraan yang melindas korban hingga tewas merupakan mobil Pajero warna hitam, Sopir Angkot ini, kami yang menemukan. Sementara penyidik sangat kesulitan untuk mendapatkan keberadaan Yusandi ini. Padahal, Yusandi ini merupakan saksi kunci, ucapnya, Yudi menjelaskan, dalam keterangannya, saksi kunci tersebut mendengar suara, berat. Suara itu terdengar setelah beberapa detik angkot yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Pajero warna hitam. Berdasarkan keterangan itu, kami melakukan penelusuran terhadap mobil Pajero yang diduga menjadi penabrak selfie Amalia Nuraini hingga tewas di lokasi kejadian, ucapnya, hasil penelurusan CCTV dan sejumlah saksi yang dikonfirmasi. Mobil Pajero berada di rangkaian rombongan polisi kepolisian yang tengah melakukan tugas negara ke TKP Wawan. Mobil Pajero itu diketahui berplat nomor dinas polisi, yakni 8, 15, 33, yang merupakan kendaraan dengan plat nomor dinas milik Kasatreskrim Polrescianjur. Katanya, Kasatreskrim Polrescianjur, AKP Septiawan Adi, belum memberikan keterangan lebih lanjut saat dikonfirmasi tribun jabar terkait adanya fakta baru tersebut. Kasus tabrak lari mahasiswi di Cianjur kembali jadi sorotan karena diberitakan terdapat kejanggalan terkait pelaku dan mobil yang menabrak selfie Amanda tersebut, kejanggalan terkait kasus tabrak lari itu diungkap lewat liputan investigasi narasi. Salah satu poin kejanggalan yang diulas adalah soal tinggi mobil sedan Audi yang disebut sebagai mobil yang menabrak selfie. Sedan tersebut dikendarai oleh Sugeng, yang juga sudah jadi tersangka, sedan Audi itu, saat dilihat dalam rekonstruksi yang digelar pada 21 Februari 2023, di lokasi kejadian, terlihat sangat pendek. Tinggi mobil dengan tanah tak lebih dari 15 cm. Sedangkan dalam salah satu rekonstruksi, terlihat korban yang diperagakan seorang perempuan menggunakan helm. Kepalanya terlihat tidak masuk ke kolong sedan Audi yang ceper. Lantas, bagaimana bisa kepala dan helm yang diameternya besar bisa masuk ke kolong sedan Audi yang pendek? Sementara itu, kasus ini sudah bergulir di pengadilan negeri Cianjur. Pihak Sugeng sempat mengajukan praperadilan terkait kasus ini, namun, pengajuan praperadilan ditolak oleh hakim. Sehingga, sidang pembuktian kasus ini dilanjutkan di persidangan. Kami juga sudah melakukan meminta keterangan dari beberapa saksi. Ada 9 saksi yang kita minta keterangan. Pertama, saksi dengan inisial DSA. Saksi ini berada di TKP, sekitar TKP. Yaitu tepatnya di bengkel radiator setiang kawan. Dengan jarak dengan TKP yaitu 5 sampai 10 meter. Kemudian, yang bersangkutan, saudara DSA ini, menelangkan kepada kami, kepada penyidik, yaitu bahwa MWS Angkutan melihat kendaraan sepeda motor kondapit terjadi menabrak kendaraan angkot. Tidak diketahui identitasnya dan melaju searah-searah dengan sepeda motor korban. Kemudian yang kedua, saksi mendengar suara kerak. Kemudian menengok ke arah jalan raya dan melihat ada pengendara sepeda motor yang terkeletak. Setelah kejadian itu, saksi mendengar beberapa warga berteriak. Mobil Audi itu. Itu keterangan dari DSA. Kemudian yang kedua, keterangan dari DR. Yaitu saksi juga di TKP. Sekitar TKP itu sebagai security dari kawan baru. Jarak dengan TKP sekitar 30 meter dari lokasi yang bersangkutan. Poinnya yang disampaikan oleh saudara DR, yaitu adalah bahwa saudara DR, saksi tersebut melihat kendaraan sedan Audi warna hitam. sewaktu melihat melintas tepat di posisi melintas polisi tidur, ya Pak, mortal. Itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melintas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan Indonesia US, yaitu berada juga dekat dengan TKP, kurang lebih sekitar 10 meter, korban berperilai sebagai tukang es kelapa muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi US ini menerangkan bahwa, melihat bahwa kendaraan sepeda motor itu terjatuh, ya, akibat menabrak angkot yang di depannya. Ya, kemudian saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patuan melintas. Jadi, rombongan pengawalan itu memang ada melintas dan itu sudah melewati. Ya, jadi korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan beberapa detik yang sudah lewat, baru terjadi kecelakaan. Kemudian, Saudara Aji, ini saksi keempat, saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban, dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh, dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sedang warna hitam. Kemudian, Aji menerangkan bahwa melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat menabrak kendaraan roda empat di depannya, yaitu kendaraan angkot, dan kemudian melihat jelas korban yang terjatuh terlendas oleh ban depan dan ban belakang. hanya sampaikan berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian, korban melihat bahwa kendaraan tersebut berwarna hitam, kemudian pendek, ukurannya rendah, kecil, tanpa lampu hazard, jadi lampuannya tidak dinyalakan, dan tanpa lampu strobo, itu yang biasa warna biru, dan juga tanpa sirina. Jadi, dipastikan itu bukan mobil polisian, atau mobil tugas polisian. Terima kasih.